Sebenernya gak masalah sih kalau video lu ada motor mark kayak begini Cuma kalau ada solusi lain apa lu gak mau nyoba? Halo juragan semua Selamat datang di channel gue, gue Rizu Sebelum gue mulai ini video jangan lupa lu klik dulu tombol subscribe Agar lu gak ketinggalan video-video dari gue Jika lu berminat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan audio visual Video making, video editing dan juga teknologi Silahkan di subscribe Mungkin ada sebagian dari kalian yang selama ini ngedit video di handphone atau mobile phone kalian Dan berpikir untuk sedikit upgrade Untuk pindah ke PC Dan nemuin bahwa aplikasi-aplikasi editing video itu harganya gak murah Gak ada yang murah men, semuanya mahal Sebenernya kalau lu mau sedikit effort buat googling Lu bisa temuin beberapa aplikasi gratisan yang bisa lu download Jadi di video ini gue gak bakal ngasih lu link aplikasi bajakan atau crack atau apapun Dan disini gue bakal rekomendasiin 3 aplikasi gratisan yang bisa lu download 100% free, sekali lagi 100% free Bukan versi trial dan nyamin gak ada watermark Jadi beberapa aplikasi tersebut bakal gue persempit Jadi yang gue pilih disini khusus aplikasi editing yang multi-platform Yang artinya lu gak cuma bisa pakai di versi Windows Tapi juga ada versi Macintosh dan juga Linux Oke yang pertama itu ada Olive Lu bisa download Olive di website mereka yaitu olivevideoeditor.org Ini tampilan muka dari website mereka Olive Fast, powerful, and free Seperti yang mereka klaim Memang aplikasi ini sangat cepat Powerful Dan tentu saja gratis Nah ini tampilan dari Olive Sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi video editing lainnya Sangat-sangat similar menurut gue Sangat user friendly Sangat apa ya Kalau lu pernah buka aplikasi seperti Adobe Premiere atau PanelCard Pro Tampilnya sangat tidak asing Disini ada kolom buat media kalian Library Terus disini ada kolom buat media viewer Untuk memperlihatkan file-file yang ada di library lo Terus ini ada kolom untuk sequence kalian Dan ini ada timeline Lu lihat disini gue udah masukin dua file Kemudian untuk sequence Kita bisa klik disini Atau file, new, sequence Dan untuk sequence sendiri mereka support sampai 4K Dan dengan frame rate maksimal sampai 60 frame per second Cara pengoperasian pun sangat mudah Lebih tinggal drag aja Media lo Ke sequence lo Tara Just like that Untuk fitur sendiri Aplikasi ini memang sangat-sangat basic Dan gak terlalu macem-macem Jadi memang Basically Aplikasi ini memang cuma buat Ya basic-basic editing lah Kurang lebih Oke efek-efeknya sendiri Ini bisa lu lihat Sangat-sangat basic Ada blur Color Distort Keying Render Stylize Untuk color correction-nya sendiri Itu juga sangat-sangat basic Dimana lo bisa ganti Temperatur Atau ganti Misalnya White balance lo meleset Lo bisa atur disini Ada tint Ada exposure Untuk naikin exposure-nya Turn run exposure Ada contrast Highlight Shadow White Black And saturation Gue gak nemu Ada fitur LUT Disini Efek lain Ada distort Ya standard lah ya Bult Corner pin Crop Fish eye Flip Blah 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 Terus Keying Kalau lo pake green screen Lo bisa pake disini Untuk chroma key Terus Lo bisa nambah text disitu Dan stylize Gak terlalu banyak Tapi ya Standard lah Oke lah Jadi kalau lo berharap Aplikasi ini Buat lo pake Jadi Aplikasi editing Yang super gokil Cinematic Dengan heavy Color grading Sebaiknya lo gak Pake aplikasi ini Karena Sekali lagi gue bilang Ini aplikasi Very very basic Sangat-sangat basic sekali Tapi yang pasti Memang Sangat cepat Dan powerful Yang kedua Shotcut Shotcut bisa lo download Di website mereka Yaitu Shotcut.org Shotcut is a free Open source Cross platform Video editor Jadi Shotcut itu gratis Open source Dan juga cross platform Lo tinggal klik To download Website akan otomatis Mendetect OS Yang kalian pakai Dan hal ini Gue pake MacOS Ya Kedetectnya We think your OS Is macOS Jadi lo tinggal download Lo klik download Kemudian lo install Oke Ini tampilan dari Shotcut Pertama kali lo buka Seperti biasa Ada Project name Dan juga template Yang mereka sediakan Shotcut sendiri Support hingga UHD 2160p 60fps Tapi kalau lo mau Custom sendiri Lo bisa pilih sini Dan lo bisa add Sesuai dengan Kebutuhan video kalian Oke Seperti yang kalian lihat Sebenarnya Basically hampir sama Dengan aplikasi lainnya Cuma memang agak sedikit Berbeda Gak terlalu banyak sih Cuma Secara layout Kurang lebih hampir sama Di sini ada Stack buat playlist Ini buat viewer Ini buat timeline Tapi ada satu hal Yang buat Aplikasi ini berbeda Yaitu ada Kolom buat History Jadi kalian yang biasa Pake Adobe Photoshop Pasti tau nih History Dan fungsinya kurang lebih sama Jadi seluruh action Yang telah lo buat Bakal ada Di list history ini Oke satu hal lagi Yang berbeda dengan Aplikasi lainnya Yaitu Di sini Untuk source media Viewer Dengan project Viewer itu Tidak dipisah menjadi Dua window Tapi satu window Dengan tab kayak gini Jadi lo bisa klik di sini Ini source Dan ini project Dan seperti juga Halnya aplikasi lain Lo tinggal drag ke timeline Lo Media lo Bisa drag di sini Oke Kalau lo klik di sini Lo lihat di tab ini Ada properties Playlist Dan filter Properties Buat nunjukin Property dari video kalian Ada metadata di sini Ada audio Ada video Dan untuk filter sendiri Lo bisa klik di filter Dan ini sekali lagi Ada satu keunggulan Dari shortcut Dibanding olive Yaitu Filternya jauh Lebih banyak Dan lebih advance Daripada olive Oke di sini Ada color grading Lo bisa lihat Ada color wheel Shadow midtones Dan highlight Yang biasa Lo bakal temuin ini Di aplikasi yang Pro Ini oke banget Dan ini Tidak ada di olive Dan satu lagi Kabar baiknya adalah Yap Lo bisa pakai Lat di sini Nice Untuk user experience Yang sendiri Gue ngerasa Aplikasi ini Tidak sesmooth Dari olive Mungkin karena fiturnya Juga banyak Dan tidak sesimpel olive Jadi so far Tidak terlalu smooth Tapi oke lah Masih-masih acceptable Tapi overall This is a very good application Dan untuk aplikasi ketiga Atau yang terakhir Ada aplikasi yang sebenarnya Tidak pada level yang sama Dengan kedua aplikasi sebelumnya Karena aplikasi ini Ditujukan memang Untuk professional Tapi mengingat Segala fitur yang diberikan Dan aplikasi ini Gratis Ini sangat Gue recommended Buat lo download DaVinci Resolve 16 Lo bisa download Itu di Blackmagicdesign.com Tinggal klik download Di sini Dan di sini Lo lihat ada DaVinci Resolve 16 Dan DaVinci Resolve Studio 16 Yang pasti DaVinci Resolve 16 Ada versi free Dan DaVinci Resolve Studio 16 Itu versi Berbayar Yang membedain Kalau tidak salah Si DaVinci Resolve Studio 16 ini Bisa support sampai 8K Dan juga support Untuk 10 bit color Dan menurut gue Keduanya itu Tidak perlu Karena untuk kebutuhan Youtube 4K juga masih Terlalu jarang Masih banyak yang pakai Full HD atau 1080p Nah ini tampilan Dari aplikasinya Ada beberapa tab Yang mesti lo lihat di sini Ada media Yaitu media pool Atau library lo Terus ada cut Lalu bisa nge-trimming Media-media lo Edit Dimana lo Bisa menaruh Media lo ke timeline Dan mengedit Media lo Fusion Terus ada color To color grading Dan lo lihat di sini Color wheels nya Terus ada fair light Buat editing audio Dan terakhir To deliver Untuk export project lo Jadi media Atau final video Dan sini lo lihat Hampir sama dengan Aplikasi-aplikasi lainnya Lo bisa drag Media lo ke timeline Dan satu hal Yang gue suka banget Dari aplikasi ini User experience nya Ini very-very smooth Ini sangat-sangat Smooth banget men Gue gak bisa jelasin Lebih detail Untuk aplikasi ini Karena Terlalu kompleks Dan ribet Gue sendiri juga Belum terlalu bisa Pakai aplikasi ini Tapi Gue sangat saranin Lo coba Dan lo bisa cari Tutorial nya Di youtube Atau di website Karena Banyak banget Yang ngasih tutorial Aplikasi ini Jadi kalau lo mau nyari Aplikasi gratisan Yang udah sekelas Final Cut Pro Atau Adobe Premiere Da Vinci Resolve Jawabannya Oke itu tadi Tiga aplikasi Video editing gratisan Yang bisa gue rekomen buat lo Silahkan lo coba Linknya bakal gue taruh Di description Jangan lupa lo komen Mana aplikasi Menurut lo paling recommended Dan yang paling lo suka Jangan lupa di like video ini Juga jangan lupa di share Dan sekali lagi Jangan lupa di subscribe Oke Gue Rizu Sekian video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax